Event Culture Run yang digelar serangkaian Festival Semarak Pandawa, pada Minggu 7 Juli 2024, bekerjasama dengan pihak ketiga. Event ini bertujuan meningkatkan sport turism atau olahraga wisata dan mengenalkan jalur lingkar selatan serta serangkaian HAT ke-62 Bank Pembanguan Daerah atau BPD Bali. Menurut Dirut BPD Bali Inyoman Sudarma untuk ke depan, kegiatan ini digelar kembali dan menjadi rangkaian HAT BPD dan Pemprov Bali. Jumlah pesertanya sebanyak 2.500, karena dibatasi. Event ini untuk yang pertama kalinya digelar di Pantai Pandawa berkolaborasi dengan pengelola setempat. Pihaknya mengajak masyarakat berolahraga dan mengembangkan pariwisata di Bali. Sudarma berharap untuk event tahun depan, dan pesertanya lebih banyak serta dengan jalur yang lebih bagus. Untuk kegiatan HAT BPD Bali, Sudarma menyebut merefleksi pada tema-tema sebelumnya yang dikaitkan dengan kondisi di Pulau Dewata. Untuk diketahui, para pelari yang berjumlah 2.500 ini mengambil start dan finish di kawasan Pantai Pandawa. Mereka berasal dari berbagai kategori dan penggembira yang dilepas oleh penjabat gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Selain menyusuri kawasan wisata sambil berolahraga di beberapa titik peserta disambut tari-tarian dan gamelan Balai Ganjur sehingga lomba menjadi semarak. Terlebih, event ini memadukan unsur olahraga dan budaya serta pemandangan alam yang luar biasa. Festival Semarak Pandawa berlangsung selama 3 hari dan berakhir pada minggu. Juga digelar berbagai kegiatan seperti pameran yang melibatkan 20 UMKM, workshop pengolahan sampah serta bersih-bersih pantai, Sugiyat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel. Terima kasih kegiatan kalau percaraan kita kerjasama dengan pihak ketiga. Tujuannya adalah pertama pastinya untuk meningkatkan sport purism dan perkenalkan jalur ringkar selatan. Kemudian serangkaian yang ulang tahun bangun PT Wadi ke-62. Tentunya kita ke depan, kita terus akan meningkatkan peserta lagi untuk jalur yang lebih bagus dan peserta yang lebih banyak. Artinya kegiatan ini rutin untuk kita? Kita lagi, kita rencanakan rutin dan menjadi bagian event yang akan dirangkai dengan ulang tahun bangun PT Wadi dan ulang tahun BEMPROB Bali. Antusias peserta dan jumlahnya saat ini berapa? Saat ini 2.500 kita batas peserta dan tentunya ini kita pertama kali mengadakan di Pandawa dan ini tentunya kita kolaborasi dengan pengelola Pandawa serangkaian juga dengan kegiatan Pandawa yang ada di daerah wisata yang cukup hype ini. Harapannya dengan kegiatannya? Harapannya tentunya pertama masyarakat kita ajak berolahraga, meningkatkan kesehatan, kemudian dalam mengembangkan pariwisata, sport purism dan optimalisasi di Bali. Terima kasih. Untuk kegiatan ke depan tentunya kita merefleksi dari tema-tema yang sebelumnya dan kita terus kembangkan dan kita kaitkan dengan kondisi-kondisi yang ada di Bali, khususnya dari Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.